nah setelah dari sini maka nih yang disini juga sama temen-temen ini berubah jadi MC kemudian akan men-trigger lampu-lampu indikator agar anginya terus yang disini yang di rangkaian daya juga nanti dia masuk ke motor teman-teman bisa lihat ini akhirannya oke yang di kontak utama ini kan kontak utama di 123456 oke welcome oke welcome back to my channel udah kelebihan channel gua channelnya engineer tv tv-nya para engineer semua nah di kesempatan video kali ini gua mau ngejelasin tentang bagaimana caranya mengoperasikan motor induksi tiga fasa dan secara tidak langsung ya temen-temen ya jadi secara manual gitu oke di sini udah ada bahan-bahannya yang pertama yaitu yang digunakan MCCB molded case circuit breaker dengan kapasitas yaitu 63 ampere terus ada MCB3 pas nih MCB3 pas dengan kapasitas yaitu 16 ampere ya temen-temen ya dan ada 20 kontaktor dengan kapasitas yang sama yaitu 16 ampere kemudian ada satu buah motor tiga fasa ya temen-temen ya terus ada MCB1 pas dengan kapasitas 10 ampere untuk rangkaian kontrol ya temen-temen jadi sebelah kanan ini rangkaian kontrol di sebelah ke akhir ini rangkaian daya terus ada thermal overload delay ya adapter terus ada satu buah pushbutton stop dan dua buah pushbutton start ya dimana buah pushbutton itu yang pertama untuk putaran pertama yang kedua untuk putaran kedua dengan berbeda putarannya temen-temen ya terus ada tiga buah lampu indikator ya yang pertama itu untuk menandakan putaran satu sedang posisi running yang kedua untuk menandakan putaran kedua sedang posisi running atau on ya dengan putaran yang berbeda temen-temen nah untuk lampu indikator yang ketiga atau yang terakhir itu untuk lampu trip atau lampu yang ketika terjadinya short circuit ya temen-temen ya untuk rangkaiannya atau ada overload berlebih ya temen-temen nah langsung aja kita simulasikan karena ini rangkaiannya udah jadi ya temen-temen ya berarti MCC kita naikin temen-temen there MCB naikin power masuk dong ya temen-temen jadi ini kan ada gambar temen-temen yang patokan sini nanti gambar ini sebagai acuan kita buat saya nunjukin koil-koil mana aja kontak-kontak mana aja yang nanti temen-temen bisa lihat nah kita balik lagi ke yang tadi ini kan power udah masukin temen-temen yang beris merah ya Nah terus dia masuk lagi nih kemari karena disini ada sambungan Nah temen-temen bisa lihat dia masuk kemari Oke dia juga masuk kemari ya temen-temen Nah setelah dia masuk kemari ini MCB tiga pas kan bisa closing nih masih open ya jadi MCB nya bisa naikin jadi MCB nya bisa naikin maka powernya akan masuk ke K1 ya temen-temen ya dan akan masuk ke K2 temen-temen di sini ya dan ini masih masih dalam keadaan ngegantung karena kenapa sih ngegantung karena A1 kontak 1 nih kontak 1 2 3 4 5 6 yang di kontaktor ini masih dalam keadaan ya keadaan open ya karena si A1 A2 ini belum mendapatkan tegangan ya karena kenapa sih kok kontaktor masih belum bisa bekerja karena A1 dan A2 belum mendapatkan keadaan arus atau tegangan di 20 volt ya jadi dia nggak mau ngurubah si elektromagnet itu untuk menarik si kontak-kontaknya itu yang belum menjadi keadaan encien Oke misalkan misi menggantungnya jadi gimana caranya buat ini masuk sampai motor kita harus mendapatkan power di A1 A2 nah bagaimana ini bisa dinaikin mcb satu pasnya temen-temen nah ini kan masuknya temen-temen ya karena ini ada 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 juga disambungan juga dia masuk sini mcb satu pasnya kita naikin dong yang 10 ampere jedir naik masuklah kemari ya karena ini dia masuk Mari dia masuklah kemari temen-temen lihat ya masuk kemari nah siap ujung nah nih yang di sebelah kiri yang panahnya kiri ini posisinya NO semua ya temen-temen jadi temen-temen masih inget lagi ini NO sama kayak ini NO nah yang sebelah kanan ini garis ini ini nc ya temen-temen jadi yang nc ini yang sebelah kayak gini temen-temen simbol Oke ini kan NO ya temen-temen maka desktop di sini temen-temen nih biasanya nih untuk nomornya ini 9798 ya nah ini Thor yang nc ini 9596 karena di nc maka dia langsung ya temen-temen ya Oke dia langsung masuklah kemari ya ada ada sambungan di sini dia masuk ke K1 ya sama masuk K2 ini kan NO ya temen-temen yang masih ngegantung ya 1314 kalau itu kan kontak-kontak nomornya 1314 jadi ini K1 1314 ya K2 1314 nah karena push button stopnya ini posisinya nc maka harus terus mengalir temen-temen ya harus mengalir terus nah dia masuk ke push button P1 K1 K1 12122 ya kontaknya ini kan 1314 sudah dipakai nih ini 1212 ya temen-temen ya nah sama nih juga nih temen-temen ini posisinya nih NO semua nih temen-temen nih nih NO semua nah ini gantung temen-temen nih ya jadi power udah masuk nih tinggal cara kita ngoperasi ini contohnya ada mobil yang memasuk pagar ya temen-temen jadi karena kayak balik putar ini biasanya digunakan untuk pagar ya temen-temen jadi gerbang secara manual ya atau gerbang secara otomatis cuman kan disini saya nggak ada timer ya atau limit suit ya temen-temen ya saya nggak menggunakan jadi hanya secara manual bisa juga digunakan rangkaian ini untuk elevator ya terus untuk lift untuk mesin cuci biasanya kadang-kadang juga bisa digunakan karena kan dibalik putar ya temen-temen ya nah oke jadi kita nganggap aja nih rangka ini digunakan untuk ini ya apa pagar ya pagar jadi ketika ada mobil yang mau masuk ditekan terus batin temen-temen nih star P1 putaran pertama kita tekan ya putaran pertama kita tekan maka ini kan ngelewatin k2 nih k2 nih kan khususnya NC kalau kita bicara NC maka nomor kontak berapa sih yang ada nah NC ini kan 21 dan 22 ya jadi ini kan langsung ya temen-temen teman-temen ya kalau NC masuk kemari nah k1 asal juga dapat tegangan 220 netral ini dibawah ini kan standby ya temen-temen standby lah nah maka dia juga yang ini ngunci temen-temen ngunci nih kan ini kan MO ya dia berubah dong karena udah dikunci sama si star P1 bus button maka ini yang tadinya MO akan belum menjadi DNC ya temen-temen nah setelah dari sini maka nih yang di sini juga sama temen-temen MO ini berubah jadi MC kemudian akan men-trigger lampu lampu indikator agar anginya terus yang di sini yang di rangkaian daya juga nanti dia masuk ke motor teman-teman bisa lihat ini akhirannya oke yang di kontak kontak utama ini kan kontak utama ini 123456 sedangkan 1340 itu kan kontak bantu ya nah maka dia masuklah temen-temen nah disini juga karena disini jam peran ya temen-temen dia masuk kemari namun di k2 ini kan dari posisi NO ya temen-temen karena dia satu A2 yang tadi saya bilang belum mendapatkan power jadi ini ngegantung disini temen-temen ini juga ngegantung disini temen-temen ya nah maka setelah ini udah masuk semua putar ini kan nanti motor berputar temen-temen nah temen-temen lihat nih ini gerbangnya terbuka motornya berputar ke kiri ya nah contohnya nih udah masuk contohnya mobilnya ya temen-temen ya nah kalau udah masuk temen-temen contohnya sekarang mau ditutup ya gerbangnya ya temen-temen nah ditekanlah start P2 nih temen-temen teder nah tekan nah maka ini ngunci nih temen-temen yang k2 sini ya ngunci ya ini kan 1314 ngunci nih di lock ya karena udah ditekan nah k1nya ini kan maka akan masuk terus nih kalau nc kan lanjut terus ya nah maka ini akan lepas nih temen-temen nih kalau ditekan k2 nih kan nc lepas dong berubah jadi n o yoh ya ini eh kalau tadi berubah jadi nc karena A1 A2 ini udah dapet temen-temen nih jadi kan kayak gitu rangkaiannya nah setelah itu makanya juga akan lepas temen-temen nih karena ini udah putus ini udah nggak dapetin tegangan lagi jadi yang yang ininya tadinya e-fokabu menjadi ya temen-temen nih ikan tadi kan nc temen-temen ya maka saya nc tadi kan ada nc temen-temen karena berani ya Nah akan baik lagi ke kontak yang awal n o temen-temen nah maka lampu ini akan mati lagi temen-temen terus nah ini karena nih teman-temen masuknya temen-temen dari sini nah terus lampu indikator akan tani karena ini akan aku lebih DNC karena yang di k2-1 A2 ini kan teman-teman dapat tegangan nah terus yang disini teman-teman masuk lagi nih dari sini dengan putaran berbeda ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat gak tuh dia masuk ke sini ya Nah ini kan satu ini eno teman-teman open nih disini yang masuk itu dari kontak terdua yang sekarang lagi bekerja ya berikan kontak tersebut tarang pertama kan bekerja nih sekarang kontak terdua yang sedang bekerja ya teman-teman Nah masuklah semua udah masuk nih Nah kalau udah masuk nanti kontornya dia berputar tapi dengan putar yang berbeda teman-teman lihat tuh putar yang berbeda ini nutup nih temen-temen untuk gerbang dari kan begini yang pertama kan warna biru putaran kedua warna hijau nah ini udah selesai temen-temen nih Nah sekarang kita anggap bahwa terjadi adanya trip ya temen-temen temen-temen atau temen-temen nah jadi Rini nah ini mati nih top ini insi ya temen-temen ini mati nah ini juga mati temen-temen nih contoh simulasi bahwa ada terjadinya trip ya ini putus ini putus ya ini juga putus temen-temen ya Hai nah putus tuh nah ini juga putus temen-temen ya nah ini putus ini contoh bahwa ada terjadinya overload lebih banyak terdiri juga mati lampu ini ya temen-temen ini akan nyala temen-temen nih kalau jadi semuanya putus temen-temen disini putus karena yang utama tadinya putus maka semuanya akan putus nih deh 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 putus dalam pencat lampu indikator trip ini akan nyalai ini tadinya ini NO akan belum menjadi NC ya teman-teman ya 9798 nah ini juga nih tadi kan NC akan belum jadi NO ya teman-teman ya jadi deh jadi ini ketika terjadinya overload maka ini akan masuk kayak gini teman-teman ya ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya jika ada pertanyaan teman-teman bisa saling aja ke kolom komentar nanti saya jawab sekian dari video saya